Ikan Salai Pati Ikan Salai Pati Setelah bumbu selesai dibuat, campurkan dengan ikan selainya Lalu beri perasaan jeruk nipis agar aroma dagingnya lebih segar Ikan Salai lalu dibungkus dengan daun kunyit supaya lebih wangi Sekarang baru deh balut dengan tanah liat Tujuannya agar kita rasanya lebih manis, murih dan lezat Karena selama pembakaran lemak dan sari dalam tubuh ikan tidak akan keluar akibat tertutup lumpur Tanah liat juga dapat mengurangi amis pada ikan Tapi mematangkannya butuh waktu yang cukup lama sampai ikan bisa disantap Pepes ini dibakar saat api sudah menjadi bara ya teman Dan jangan menariknya berdempetan Nanti malah pecah tanahnya saat kering Setelah lama menunggu, akhirnya pepes ikan Salai Patin siap dibuka Yuk kita coba Wah rasanya enak sekali teman Bumbunya nempet sampai ke bagian daging ikannya Makin nikmat disantap dengan nasi putih Bikin pelan nambah terus deh